Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mengawali berita hari ini, musim haji sudah dimulai dari bulan Ramadan sampai puncaknya di bulan Julijah. Jama'ah haji pun sudah bersiap-siap saat bulan Syakban. Pada tahun 2023, kuota haji untuk kota Bekasi adalah 2.626 orang, ditambah lansia 43 orang. Kementerian Agama atau Kemenak Kota Bekasi mencadangkan 262 orang atau 10% dari kuota yang didapat. Biaya haji tahun 2023 berjumlah sekitar Rp49 juta, sebanyak 407 orang belum melunasi biaya haji di kota Bekasi. Bagi masyarakat Bekasi, dapat mendaptar haji dengan syarat berKTP Kota Bekasi, lalu membawa buku tabungan ke bank yang sudah bekerjasama untuk berangkat haji, dan membayar biaya awal sebesar Rp25 juta. Kemudian distorkan oleh bank ke Bank Pengurus Keuangan Haji atau BPKH. Bank yang bekerjasama dengan Kemenak Kota Bekasi diantaranya adalah Bank Muamalat, Bank Syariah Indonesia, dan Jabar Syariah. Langkah selanjutnya setelah ke bank adalah Kemenak Kota Bekasi. Dengan membawa foto, ijazah maksimal SLTA atau surat nikah, akta nikah, foto kopi KTP, foto kopi kartu keluarga, dan bukti pembayaran dari bank. Setelah mengisi formulir yang diberikan oleh petugas, lalu mendapatkan surat pendaptaran pergi haji atau SPPH. Untuk haji reguler, calon jamaah tidak bisa langsung melunaskan pembayaran. Pelunasan dapat dilaksanakan saat tahun pemberangkatan calon jamaah haji tersebut. Estimasi pemberangkatan haji dari mendaptar 23 tahun bila mendaptar tahun ini. Jamaah haji yang termuda berumur 18 tahun, yang telah mendaptar sejak tahun 2012 silam, dan yang tertua berumur 104 tahun. Mengakhiri berita hari ini, Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Bekasi menyelenggarakan acara sawalan atau halal dihalal pada selasa 23 Mei 2023 di ruang rapat kantor MUI Kota Bekasi. Acara ini dimulai pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai badak zuhur. Acara ini dihadiri Kiai Haji Mir Ansyam Shuri, selaku Ketua Umum MUI Kota Bekasi, PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto, Sekretaris Umum MUI Kota Bekasi Buya Hasnul Folit Pasaribu, dan sejumlah jajaran pengurus harian dan kecamatan. Acara diawali dengan sambutan Buya Hasnul Pasaribu, yang sambutannya membahas tentang program MUI Kota Bekasi ke depannya, yaitu Lembaga Dakwah Khusus, di mana Lembaga Dakwah Khusus ini nantinya akan menjadi program khusus untuk mu'alab. Anggota untuk lembaga ini seperti Kiai Haji Budiarjo dan Kiai Haji Marimar yang dikomandoi Kiai Haji Abu Didat selaku Direktur. Untuk program selanjutnya, MUI sedang menghimpun UMKM yang ada di seluruh Kota Bekasi dalam rangka memberikan pembinaan terkait bagaimana penjualan yang baik, bagaimana ekonomi yang baik secara Islam, dan bagaimana program-program supaya halalan toiban. Sedangkan, PLT Wali Kota Bekasi Tri Adianto menyatakan bahwa acara yang diadakan MUI ini adalah acara yang ditunggu seluruh umat, karena dalam langkah kegiatan ini sebagai langkah introspeksi untuk MUI ke depannya. Lalu, ada pun hasil wawancara dengan Kiai Haji Mir'an Syamsuri terkait kegiatan MUI yang sudah terlaksana seperti PKU dan kegiatan MUI yang akan diadakan berupa lembaga dakwa khusus di mana rencananya akan dilaksanakan tahun ini juga. Tadi tempat membahas tentang kegiatan-kegiatan yang akan diselenggara kepada MUI Kota Bekasi, ya Kiai. Yang tadi disampaikan adalah kebanyakan yang sudah dilaksanakan. Yang belum dilaksanakan itu hanya limbaga dakwa khusus ini yang baru dibentuk. Kalau yang lainnya sudah berjalan, PKU sudah berjalan, ya kaya, apa namanya, MUI Wihud sudah berjalan. Yang disampaikan pada umumnya itu sudah berjalan dengan baik. Tinggal melanjutkan dan memperbaiki. Lebih baik lagi, yang belum dilaksanakan itu adalah lembaga dakwa khusus yang akan menangani mu'alaf-mu'alaf biar tidak liar. Hal ini, mu'alaf benar-benar terbina. Tidak hanya datang untuk minta sertifikat H Islam saja, tapi keilmuan, keislamannya, akhlaknya juga harus dibina. Nah, itu yang belum dilaksanakan. Insya Allah akan dilaksanakan tahun sekarang. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Jadi memang sebenarnya mu'alaf ini sudah kita bina, cuman belum terlembaga. Jadi dilembagakan semacam mereka juga jadi dapat ilmu-ilmu dengan baik secara teratur tentang akhidat, tentang akhlak, tentang syariat, tentang bagaimana bergaul dalam Islam. Berarti untuk lembaga dakwah khusus yang kini, bagaimana persiapan untuk lembaga dakwah khusus terhadap? Sekarang ini baru pementukan. Baru membentuk siapa direkturnya. Dan ini juga kayaknya belum komplit ya ke pengurusannya. terbaru itu sebuah Abu didat tuanya. Baik, ada harapan terhadap kegiatan kegiatan tersebut mungkin? Ya, harapan kita tetap semangat, kita berjalan sesuai dengan sebaik-baiknya, meningkatkan yang sudah kita peroleh. Ya, mudah-mudahan kita selalu diberikan kekuatan lahir batin untuk terus mengembangkan dan kita akan melahirkan yang lain-lainnya juga. Jadi, BKU sudah berjalan, kemudian lembaga dakwah khusus berjalan, kita akan membuat lagi lembaga-lembaga yang bermanfaat untuk masyarakat. Kita hanya berpikir agar apa yang kita lakukan ini benar-benar bisa bermanfaat untuk masyarakat muslim khususnya. And that was the news for today. Stay tuned, Bekasi City in the news, aktual and up to date. I am Risma Melani, see you in the next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.